Tapi ternyata di dalam musibah itu ada hikmah. Maka di sini kalau kita melihat ada empat tingkatan orang menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama al-jaza, murka. Dia gak sabar. Dia teriak-teriak. Dia melempar-lempar. Dia merobek. Dia merusak. Melantur omongannya. Memaki. Itu jazah. Tingkatan yang dimurkain sama Allah azza wa jall. Barang siapa yang murka, Allah akan murka sebetulnya. Tingkatan yang kedua, sabar. Iya, musibah itu pedih. Musibah itu menyakitkan. Musibah itu membuat perasaan jadi galau. Tapi dia tidak mengucapkan dan dia tidak berbuat kecuali dirudahkan Allah azza wa jall. Dia menahan diri. Ingkatan yang ketiga adalah ar-ridho. Bagaimana dia mulai tenang, tidak lagi berantem dengan jiwanya. Dia rizho dengan ketentuan Allah azza wa jall. Karena 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, ya peristiwa perang Uhud sudah ditetapkan dan kekalahan yang dialamin oleh para sahabat juga sudah dicatat di sana. Dia rizho menerima takdir Allah azza wa jall. Kalau tingkatan yang kedua, sabar, ulama, semua sepakat itu wajib. Ada pun rizho, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan anjuran. Ada tingkatan yang keempat, syukur. Ini orang-orang khusus ya. Yang dapat bersyukur tak kalah mendapatkan musibah.